Sahabat Kompas.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan mengenai cuaca yang terasa panas di Pulau Jawa saat musim hujan. Dijelaskan bahwa cuaca panas dari curah hujan yang berkurang beberapa waktu terakhir. Hal ini diakibatkan dari sirkulasi siklonik di sekitar Laut Natuna. BMKG menambahkan, jika dilihat dari kelembapan udara lapisan 700 MB, terpantau RH yang cukup kering di wilayah Jawa, terutama Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Hal ini menyebabkan asupan untuk pembentukan awan-awan hujan menjadi berkurang. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada dalam beberapa hari ke depan, yakni 9 sampai 13 Januari 2022. Diperkirakan, Pulau Jawa akan kembali mengalami peningkatan intensitas curah hujan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Kuswanto mengatakan, musim tidak identik dengan suhu dingin atau panas, namun musim identik dengan curah hujan. Ia menjelaskan, saat musim penghujan seperti saat ini, dapat dilihat di lokasi-lokasi yang mengalami pendinginan suhu, maka wilayah itu pula biasanya cuacanya cerah. Kondisi itu akan berbeda, bila langit berawan, maka radiasi panas matahari atau bumi yang lepas ke angkasa tertahan oleh awan, sehingga kondisi terasa hangat, gerah, panas. Penurunan suhu terhadap ketinggian pada lapisan atmosfer, khususnya troposfer, adalah 0,65 derajat Celcius per 100 meter. Secara disis, suhu udara akan menurun terhadap ketinggian.